Intro Itu bapak Ya filmnya abis Siya nalok banget bro Eh pak, lu lagi moto kayaknya pak Masa sih lu gak bisa ngeliat itu Eh mas Arto lu gak malu loh Moto-moto lu Eh gue kan punya ada Gue punya khusus ada IG Instagram gue buat hasil-hasil karya gue Darto Moto Kalo ya Kalo gue danang ojek Danang ojek gitu Jadi biar gak terlalu fotografi banget gitu loh Kalo buat gue sih M-screw gue pluk Teman-teman bukanya sama diafragmanya Diafragmanya tuh harus kebuka Biar napasnya bagus gitu suaranya Gak kalo saya tuh biasa pake lensa 35 ya Biar dapetin fokusnya Weh baru denger kemarin bro Saya biasanya dapet 35 Biar dapet fokusnya gitu Terus bukanya tuh Pake ISO aja 800 Karena kalo di room Tuan-teman curi kayak gini ISO 800 ISO 800 Di ruangan yang seterangin ya pak Oke Abis itu biasanya F-18 Itu pesawat dong Udah pak pake yang bener aja pak Udah kita pake ini dia Fotografer kita Gading Gading martin Gading martin Ini kamera Harga diri saya mahalan ini Ini ngomongin habis nih Biasa nih Kok gerai sih? Gerak coy Dulu tadi ini Biasalah Gue kan soalnya Aperture-nya ini Bincir Gue ini Epskrip pukulnya tadi Gue apa tuh? Buat cekrek gitu Cekrek Shutter Shutter-nya gue lambat tadi Oh lambat Shutter-nya gue lambatin Biar dapetin efek motionnya gitu Shutter-nya tuh Film horror Bener sih gitu Komedi Komedi Shutter 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 itu Pak kak gading Oke Lo punya banyak kamera ya Gue liat ya? Lumayan Sekarang jadinya lumayan Ada berapa? 6 6 Kamera atau motor? Nah Tajir lo ya? Sambil motoran Kita moto Iya Jadi menerinya kebanyakan Eh tajir lo ya? Enggak Emang suka aja Jadi kalau misalnya Pengen motoran Ajak darto Tapi begitu udah hujan Motoan gitu Oh jadi R-nya doang nih Bang saya boleh pinjem kameranya Bang Gak kan banget sekali bang Kan main ini Ini lensanya Manual Eh 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 Lo cuma emek Lo cuma poser ya Kamera-kamera jambing apa Adit Busat Busat Kok bisa dapet gini sih kakak Busat Nah itu soalnya lensanya tuh lensa 6-7 Ini apa? Yang ini nih Oh ini zoom Ini apa? Itu enggak Ini kan Ini S-nya Oh ini S-nya Gue gak biasa Aku bisa pake asal blad Awalnya kenapa? Awalnya Kita lihat dulu headline ini Oh iya bener Hobi fotografi gak ada ngewarntin kolegi bayi kamera Waduh Boleh ya mestinya ya Boleh Beren mau motor aja ke gue Wah kan kalo motor kan keliatan pak gede Kalo kamera kan Enggak Pertama-tama gue beli dua Tapi yang warnanya sama Oh gitu Jadi gak tau ya Keren Baru terus mulai beli yang analog juga Analog juga Disama gue juga suka tuh Iya terus akhir Abis itu malah disupport Diulang tahun dibeliin kamera Kamera hand Gini nih Pak nih Pusat Lu mau bikin PH Tapi katanya kalo belajar jadi fotografer itu gak gampang ya Karena harus belajar ilmu fotografic Masa sih Pak Kayak orang ini butuh beribu-ribu kali percobaan Mau dapet gambar keren Emang betul? Sedap Alan McFayden Fotografer alam liar Butuh waktu lama Hanya untuk Mendapatkan kumpulan foto burung Kingfisher ini Dia mencoba sebanyak 720 ribu kali Selama 6 tahun Sebelum akhirnya mendapatkan gambar yang dingin Wah 720 ribu kali Gokie tapi aslinya bro Ini emang gila Pas ini Bener-bener nanggu momen yang tepat Mantep banget 720 ribu kali Setelah gagal akhirnya sama dia di photoshop Eh aku ngelajak Damai Dia kamera kok Kameranya aja ada dua Iya kan Yang XT10 ya Coba Apa Sejak kapan mulai menekuni fotografi Damai Enggak pak Enggak pak Enggak pak Iya kan ada kali Enggak kalah sama fotonya Damai Kita lihat yang ini Jadi seorang fotografer bernama Geraham Springer Mengambil foto singa betina di sebuah cagar Botswana Tapi ternyata dia adalah singa jantan jadi salah Enggak sih pak Tulang lah ya Aduh itu denga banget Jadi ketika sesi yang terakhir saya kerasikan betina mendekatinya untuk menikahinya Untuk mengendus Awalnya dia panik Tapi dia tau bagaimana menghadapinya dan berusaha untuk tetap tenang Gokil men Matung dia Nanti gua ada guru fotografi gua aja biar pada belajar loh Siapa? Ini dia Pak Nasrud Saya tau Pak Nasrud yang suka foto-foto dia Yang mana? Yang udah tua Yang di bawah jembatan ya? Iya nih kita lihat nih Oh iya 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 Nih kisah kakek Nasrud umur 74 tahun keliling Jakarta tawarkan foto Gitu Coba kita lihat ini sepak terjang Pak Nasrud Ini yang dia nongkrong Oh iya nih Eh gue moto dia Jadi kakek Nasrud yang masih berusaha jadi fotografer di usianya yang sudah tua Masih semangat kerja Dia gak mau mengemis Tadinya mau kita undang Namun beliau berhalangan karena sakit Ya kan sudah tua ya Masa? Kita doakan supaya cepat sembuh Cepat sembuh ya Pak Nasrud Kalau di Instagram gua gak dimoto ada fotonya Pak Nasrud Gue moto dia Hebat sih Hebat Maksudnya dia gak mau ngemis Dia mau kerja Salut buat Pak Nasrud Berusaha gitu kan Ayo yang males-males malu nih sama Pak Nasrud Pokoknya itu orang postek aja di foto deh Oh pegangnya juga gini ya Jadi kalau moto sama dia Lo di foto hari ini Besok lo ambil gitu Di catat Keren Berarti dia gitu ya Ya kalau orang yang ngebalik lagi Rugi dong dia Rugi nyetak foto Ya masa tega Pak Ngebalik lagi Oh gak bayarnya di depan Bayar dulu Jadi kalau misalnya lo gak ambil Lo yang rugi Betul sekali Tapi ini ada yang mau jadi fotografer Maka ribet sendiri Maka Coba coba Nah Ini waktu beriwet banding Bila itu ngintipin itu Mana foto Fotonya nih Waduh Wah Oh yang foto hari ini Maen aja yang mau megangin Iya makanan Buset Oh manual Keren Buset Buset Mbak mau pake jalanan trending aja mbak Dan pake rok Iya kan Tapi buat foto Freeway juga gak loh Enggak Enggak Belom Masih ini ya Masih freeway Banyakkan sih foto Gempi sama Giselle aja Yang gratis dirumah kan enak tuh Soalnya dulu gue waktu kecil Jarang ada fotonya Makanya gue gak pingin Gempi kelewatan Momen-momen dia Masa-masa dia kecil Makanya dibolehin Oh iya bisa Bisa Tapi lo hunting tempat juga gak kakak gading Iya kan Anak-anak suka gitu Kemana yang paling lo Wah ini dia nih The best nih Enggak kalo di Jakarta terbatas sih Kalo misalnya kita mau street Kan orang Indonesia Apalagi Jakarta gak jalan kaki gitu Ya Lebih ke human interest sih Gitu kalo Human interestnya ya Paling kalo orang-orang Biasanya hunting tuh Naik kereta Sudah kelapa Pasar-pasar Pasti gitu-gitu aja sih Gitu loh Belom-belom nemu tempat yang keren-keren banget sih Sama tuh gue biasanya pake lensa 85 85 Pakai lensa 85 pak 85 Oh gitu 85 fix gitu Oke 85 fix Oke Biasa lah gue Kakak gading berarti ini ya Human interest gitu Makanan-akanan gitu ya Oh oke Yuk kita lihat-lihat Ini Ini ribet banget sama alat-alatnya Waduh Woy gila Ini pemburu hantu ini Asik Ya pake hape hari gini pake hape Gue sih gak pernah lepas dari ini Iya Ini udah kayak showmate gue Ini udah kayak showmate gue Saya pengen penasaran Liat lensa 85 Kayak apaan sih Mas saya kasih liat Biasanya gue ISO sekitar 1600 Biasanya saya ISO sama babat Ini orang kalo gak ngerti fotografi gini Iya Cari 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 Kan foto sebenernya gak ada yang bener gak ada yang salah ya selera orang kan ada yang bilang oh foto lu kurang ini kurang ini Karena itu kan selera gitu Masa point of view Jadi foto adalah gimana caranya kita bercerita lewat gambar yang kita tangkap gitu Jadi foto aja berani aja yang banyak gitu Karena buat gue sendiri pribadi foto adalah seni sih Iya kan Foto tuh barbuk buat lu pak Iya Foto dulu berdua Foto bang Foto bang Lumayan nih taruh di Betuju dong betuju kakak Oh iya Fotohin fotohin kita bertuju sambil kita closing ya Oh jauh nih Situ 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 Ayo dong ayo kakak dudik kakak boni Eh kapal lagi cakep ini Nah Sama gading moto Oh nih fix nih pake Iya fix lens Satu dua Oke baiklah terima kasih gading Selamat tinggi kakak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih